Sementara itu di Suriah, warga yang selamat dari korban gempa mulai menguburkan mereka yang meninggal dunia. Ya, kondisi perang saudara musim dingin membuat evakuasi korban gempa kian sulit. Sebuah rekaman dari drone menunjukkan warga yang berada di jandari Suriah tengah mengubur warga sipil yang tidak selamat dari guncangan gempa. Warga dikubur dengan cara kuburan massal dengan menggunakan alat berat untuk menggali lubangnya. Hingga saat ini masih banyak korban jiwa yang belum ditemukan, upaya bantuan kemanusiaan dari dalam dan internasional diperumit bahkan sulit masuk imbas konflik yang telah memecah belah negara dan infrastrukturnya. Korban tewas yang dikonfirmasi di Suriah telah naik menjadi setidaknya 2.950 orang. Data ini berdasarkan data pemerintah dan layanan penyelamatan yang beroperasi di barat laut yang dikuasai oleh pemberontak. Terima kasih telah menonton!